Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di KAM Channel Tidur merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh semua makhluk yang hidup di muka bumi ini Ketika kita tidur, sudah pasti tidak sadarkan diri Lalu yang menjadi pertanyaan sahabat beriman Kemanakah perginya roh kita ketika tidur? Dan inilah ulasan perginya roh ketika seseorang sedang tidur versi dari KAM Channel Namun sebelum lanjut, klik dulu like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin, Ya Rabbal Alamin Allah memegang jiwa orang-orang ketika matinya Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan Sesungguhnya pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir Quran Surat Az-Zumar Ayat 42 Sahabat beriman Ibn Katsir berkata Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa roh berkumpul di tempat dia yang maha tinggi Hal ini juga dijelaskan dalam hadis marfu Yang diriwayatkan oleh Ibn Umadda dan lain-lainnya Demikian juga disebutkan dalam kitab Sohih Al-Bukhari Muslim Yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika kalian hendak beranjak ke tempat tidur Maka kibas-kibaskanlah sarung kalian Sebab kita tidak tahu ada apa di dalam lipatannya Kemudian hendaknya ia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dengan namamu wahai Tuhanku Sesungguhnya saya meletakkan kedua sisiku Dan dengan namamu pula saya mengangkatnya Jika engkau menggenggam jiwa saya Maka berikanlah rahmatmu Dan jika engkau ingin mengutusnya Maka jagalah ia seperti dengan hal itu Engkau menjaga orang-orang yang soli Hadis Bukhari dan Muslim Sebagian ulama berpendapat Bahwa arwah orang yang meninggal dunia Dan orang yang sedang dalam keadaan tidur Berada di tangan Allah Hingga mereka saling berkenalan satu sama lain Sebagaimana dalam firman Allah Maka dia tahanlah jiwa orang Yang telah dia tetapkan kematiannya Hal ini menunjukkan bahwa arwah yang dimaksud dalam ayat ini Adalah arwah orang yang telah meninggal dunia Kemudian Allah melepaskan arwah yang lainnya Hingga pada waktu yang ditentukan As-Sadi berkata Allah melepaskan arwah hingga sisa waktu Adapun Ibnu Abbas berkata Bahwa Allah memegang jiwa orang yang telah meninggal dunia Dan melepaskan jiwa orang yang masih hidup Dan tidak ada kesalahan Maha suci Allah dia sendiri Dan atas segala sesuatu dia maha mampu Tentu saja ya sahabat beriman Dari penjelasan ini mengatakan Bahwa pertemuan antara seseorang dengan orang lain Yang sama-sama telah meninggal dunia Hal ini juga memberikan makna Bahwa manusia ketika tidur Maka rohnya berada di suatu tempat Yang khusus ditempati oleh roh Satu sama lain saling bertemu dan berkenalan Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Arwah adalah suatu kumpulan yang terkumpul Dan mempunyai berbagai macam bentuk Maka siapa yang berkenalan dari bagian tersebut Maka ia akan rusak Dan barang siapa yang mengingkari darinya Maka akan berselisih Hadis ini terdapat dalam kitab Sokhih Al-Bukhari Dan makna dari hadis ini adalah ketika Arwah itu berkumpul di alam arwah Baik itu arwah yang telah meninggal dunia Atau yang masih hidup Yang terjadi adalah perbedaan-perbedaan Dan bisa terjadi pertentangan Oleh karena itu Bagi arwah yang baik Maka ia berkumpul dengan yang baik Dan tidak ada yang buruk Berkumpul dengan yang baik Dan itulah tadi perginya roh ketika seseorang sedang tidur Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bawangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!